Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kepoin Islam yang beriman Di antara para nabi dan rasul Yang pernah memimpin kaum Bani Israel Di antaranya terdapat nabi Samuel Ia adalah Samuel Yang lain menyebut Asmuel bin Bali Bin Al-Qamah bin Yarkham Bin Al-Yahu bin Tahu bin Sauf Bin Al-Qamah bin Mahis bin Ausa bin Azria Muqatil menyatakan Ia termasuk salah satu ahli waris Harun Mujahid mengatakan Ia adalah Asmuel bin Halfaqah Hanya ini nasab yang disebut Mujahid Asud dimeriwayatkan dengan sanatnya Hingga Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Dari sejumlah sahabat Juga Sa'labi dan lainnya Saat rakyat Gaza dan Ascolan Mengalahkan Bani Israel Hingga banyak sekali di antara Bani Israel dibunuh Anak-anak mereka ditawan Kenabian dari keturunan Lawi Sudah tiada lagi Dan yang tersisa di antara mereka Hanya seorang wanita hamil Ia kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Agar diberi anak lelaki Ia melahirkan anak lelaki Lalu ia diberi nama Samuel Dalam bahasa Ibrani Samuel artinya Ismail Yaitu Allah mendengar doaku Setelah tumbuh besar Si ibu mengirim Samuel ke masjid Dan menyerahkannya kepada salah seorang salih disana Guna mempelajari akhlak baik dan ibadahnya Samuel tetap tinggal bersama orang tersebut Hingga dewasa Pada suatu malam Kalau Samuel tidur Tanpa diduga Ada suara menghampirinya dari ujung masjid Samuel terbangun ketakutan Dikira gurunya yang memanggil Samuel bertanya Apa guru memanggil saya? Karena tidak mau membuatnya ketakutan Sumber suara menjawab Ya tidurlah Samuel kembali tidur Setelah itu Ia memanggil lagi untuk kedua kalinya Setelah itu yang ketiga Ternyata Yang memanggilnya adalah Jibril Jibril menghampirinya Lalu berkata Sungguh Robmu mengutusmu kepada kaummu Selanjutnya terjadilah kisah Seperti yang Allah turunkan dalam kitabnya Dalam kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Seraya mengabarkan Tidakkah kamu perhatikan Para pemuka Bani Israel Setelah Musa wafat Ketika mereka berkata Kepada seorang Nabi mereka Angkatlah seorang Raja untuk kami Discaya kami berperang di jalan Allah Nabi mereka menjawab Jangan-jangan Jika diwajibkan atasmu berperang Kamu tidak akan berperang juga Mereka menjawab Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah Sedangkan kami Telah diusir dari kampung halaman kami Dan dipisahkan dari anak-anak kami Tetapi ketika perang itu Diwajibkan atas mereka Mereka berpaling Kecuali sebagian kecil dari mereka Dan Allah maha mengetahui Orang-orang yang zalim Dan Nabi mereka berkata kepada mereka Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talud Menjadi Raja-Mu Mereka menjawab Bagaimana Talud memperoleh Kerajaan atas kami Sedangkan kami lebih berhak Atas kerajaan itu daripadanya Dan dia Tidak diberi kekayaan yang banyak Nabi menjawab Allah telah memilihnya menjadi Raja Kamu Dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas Maha mengetahui Dan Nabi mereka berkata kepada mereka Sesungguhnya Tanda kerajaannya Ialah datangnya Tabud kepadamu Yang didalamnya terdapat ketenangan dari Robmu Dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun Yang dibawa oleh malaikat Sungguh Pada yang demikian itu Terdapat tanda kebesaran Allah bagimu Jika kamu orang beriman Maka ketika Talud membawa barat tentaranya Dia berkata Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai Maka barang siapa meminum airnya Dia bukanlah pengikutku Dan barang siapa tidak meminumnya Maka dia adalah pengikutku Kecuali menciduk seciduk dengan tangan Tetapi mereka meminumnya Kecuali sebagian kecil di antara mereka Ketika dia atau Talud Dan orang-orang yang beriman bersamanya Menyeberangi sungai itu Mereka berkata Kami tidak kuat lagi Pada hari ini Melawan jalur dan bala tentaranya Mereka yang meyakini Bahwa mereka akan menemui Allah berkata Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar Dengan izin Allah Dan Allah beserta orang-orang yang sabar Dan ketika mereka maju melawan jalur dan tentaranya Mereka berdoa Ya Rob kami Limpahkanlah kesabaran kepada kami Kukuhkanlah langkah kami Dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah Dan Daud membunuh jalur Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan Dan hikmah Dan mengajarinya apa yang dia kehendaki Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia Dengan sebagian yang lain Nisa yang rusaklah bumi ini Tetapi Allah mempunyai karunia Yang dilimpahkannya Atas seluruh alam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 246-251 Mayoritas mufasir menyebutkan Nabi kaum yang dimaksud dalam kisah ini adalah Samuel Yang lain menyebut Syam'un Ada juga yang menyebut Samuel dan Syam'un Adalah dua nama untuk seorang nabi Yang lain menyebut Yusya Pendapat ini tidak tepat Seperti disebutkan Imam Abu Jafar bin Jarir Dalam At-Tarikh Antara kematian Yusya Dan diutusnya Samuel menjadi nabi Terpisah rentang waktu Selama 460 tahun Intinya Kalah Bani Israel Kalah dalam peperangan Dan dikuasai musuh Mereka memohon kepada Allah pada masa itu Agar ada seorang raja diangkat untuk mereka Mereka akan taat padanya Untuk berperang bersamanya melawan para musuh Nabi tersebut kemudian berkata kepada mereka Jangan-jangan Jika diwajibkan atasmu berperang Kamu tidak akan berperang juga Mereka menjawab Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah Yaitu apa yang menghalangi kami Untuk berperang Sedangkan kami Telah diusir dari kampung halaman kami Dan dipisahkan dari anak-anak kami Mereka mengatakan Kami telah diperangi Dan dipisahkan dari anak-anak kami Maka patut bagi kami untuk berperang Demi membela anak-anak kami yang kalah Dan tertindas Dimana sebagian diantaranya ditawan Allah SWT berfirman Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka Mereka berpaling Kecuali sebagian kecil dari mereka Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim Seperti disebutkan di bagian akhir kisah Hanya sebagian kecil saja Yang ikut menyeberangi sungai bersama sang raja Sisanya kembali dan mundur dari peperangan Dan Nabi mereka berkata kepada mereka Sesungguhnya Allah telah mengangkat talut menjadi rajamu Ta'labi mengatakan Ia adalah Talut bin Qais Bin Afyal Bin Saru Bin Tahrud Bin Afi Bin Unais Bin Benjamin Bin Yaakub Bin Ishak Bin Ibrahim Al-Khalil Ikrimah dan Asuddi mengatakan Ia berprofesi sebagai tukang pembuat minuman Wahab bin Munabih mengatakan Ia berprofesi sebagai tukang sama Yang lain menyebut profesi berbeda Karena itu mereka menjawab Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak Mereka mengatakan bahwa Kenabian ada di garis keturunan Lawi Sementara kekuasaan ada di garis keturunan Yahuzah Namun mereka raja yang diutus berasal dari keturunan Benjamim Mereka menjauh dan mencelah kepemimpinannya dengan mengatakan Kami lebih berhak memegang kerajaan daripada dia Mereka menyebutnya fakir Dan tidak memiliki kekayaan yang banyak Lantas bagaimana orang seperti itu bisa menjadi raja Nabi menjawab Allah telah memilihnya menjadi raja kamu Dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik Ada yang menyebutkan Allah mewahyukan kepada Samuel Bahwa seluruh Bani Israel tingginya sebatas tongkat ini Jika ada di antara mereka Yang berhasil mendapatkan tanduk yang ada di dalamnya Terdapat minyak suci Berarti dia adalah rajanya Mereka kemudian berdatangan dan mengukur tinggi badan Namun tak seorang pun di antara mereka Yang tingginya melebihi tongkat tersebut selain Talud Saat Talud menghampiri Samuel Ia mendapatkan tanduk tersebut Samuel lalu mengoleskan minyak pada rambutnya Dan menunjuknya sebagai raja Samuel berkata kepada mereka Allah telah memilihnya menjadi raja kamu Dan memberikan kelebihan ilmu Menurut salah satu pendapat ilmu di bidang peperangan Yang lain menyebut ilmu secara mutlak Dan fisik Ada yang menyebut postur tubuh Dan yang lain menyebut ketampanan Tekstuara kayaan kalam menunjukkan Talud paling tampan dan paling berilmu setelah Nabi mereka Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki Ia berhak memutuskan segala sesuatu Menciptakan dan memerintah adalah urusan Allah Dan Allah maha luas, maha mengetahui Dan Nabi mereka berkata kepada mereka Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Talud kepadamu Yang didalamnya terdapat ketenangan dari robmu Dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun Yang dibawa oleh malaikat Sungguh, paling demikian itu Terdapat tanda kebasaran Allah bagimu Jika kamu orang beriman Ini merupakan salah satu berkah orang saleh ini Allah mengembalikan peti yang dirampas pihak musuh Dan mereka meraih kemenangan terhadap para musuh karenanya Yang didalamnya terdapat ketenangan Ada yang menyebut baskom dari emas Di baskom inilah dada para Nabi dibersihkan Ada yang menyebut ketenangan seperti angin ribut Yang lain menyebutkan Wujudnya seperti kucing yang jika mengeong keras dalam peperangan Bani Israel yakin pasti meraih kemenangan Dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun Ada yang menyatakan Di dalamnya ada remukan lembaran-lembaran Dan sedikit makanan manna Yang pernah turun untuk Bani Israel Selama masa bingung tak tentu arah Yang dibawa oleh malaikat Yaitu didatangkan dan dibawa oleh para malaikat Dan kalian melihatnya secara langsung Sebagai salah satu tanda kebesaran Allah Hujah nyata Atas kebenaran kata-kata yang ku sampaikan kepada kalian Juga sebagai bukti sah Atas kekuasaan Raja Saleh kalian ini Karena itu Samuel berkata Sungguh pada yang demikian itu Terdapat tanda kebesaran Allah bagimu Jika kamu orang beriman Salah satu sumber menyebutkan Kalau rakyat Gaza dan Askolan merebut peti ini Dari tangan Bani Israel Dimana di dalamnya terdapat ketenangan Dan sisa-sisa peninggalan penuh berkah Dan menurut salah satu pendapat Di dalamnya juga terdapat kitab Taurat Mereka meletakkan peti ini Di bawah berhala milik mereka Pada pagi harinya Ternyata peti itu ada di atas kepala berhala Mereka lalu meletakkan kembali peti tersebut Di bawah berhala Namun pada pagi hari berikutnya Ternyata peti itu ada di atas kepala berhala Karena kejadian yang sama sering terulang Karena kejadian yang sama sering terulang Akhirnya mereka tahu Bahwa hal tersebut terjadi Karena perintah Allah Mereka kemudian mengeluarkan peti tersebut Dari negeri mereka Lalu mereka tempatkan Di salah satu perkampungan Mereka kemudian terserang penyakit di leher Karena penyakit itu lama tak kunjung hilang Mereka kemudian mengikat peti tersebut di atas gorobak Yang diikat pada dua sapi dewasa betina Lalu mereka lepaskan Ada yang menyatakan Malaikat menggiring sapi ini hingga sampai di tengah-tengah Bani Israel Mereka melihatnya secara langsung Seperti yang dikabarkan Nabi mereka Allah yang lebih tahu Bagaimana cara peti ini dibawa para malaikat Menurut tekstual ayat Al-Quran Para malaikat membawanya secara langsung Dan itulah yang bisa dipahami Maka ketika Talut membawa bala tentaranya Dia berkata Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai Maka barang siapa meminum airnya Dia bukanlah pengikutku Dan barang siapa tidak meminumnya Maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan Ibnu Abbas dan sebagian besar Mufasir menyebutkan Sungai yang dimaksud adalah sebuah sungai urdun Yang disebut sungai syariat Di sungai inilah Kisah Talut dan pasukannya terjadi Kalau Nabi Allah menyampaikan perintah Allah kepada mereka sebagai ujian Siapa yang meminum air sungai ini Jangan menyertai ku dalam peperangan ini Dan jangan ada yang menyertai ku Selain orang yang mengambil air seciduk tangan saja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tetapi mereka meminumnya Kecuali sebagian kecil di antara mereka As-Suddi mengatakan Pasukan tersebut berjumlah 80 ribu 76 ribu di antaranya minum air Dan yang tersisa hanya 4 ribu Demikian pernyataan As-Suddi Imam Bukhari meriwetkan dalam kitab suahinya Dari Israel, Zuhair, dan Al-Tawri Dari Abu Ishaq, dari Barrabin Azib Ia berkata Kami, para sahabat Muhammad SAW Saling membicarakan bahwa jumlah pasukan badar Sama seperti pasukan Talut Yang ikut menyeberangi sungai bersamanya Yang ikut menyeberangi sungai Hanya 300 sekian mu'min Pernyataan As-Suddi bahwa jumlah pasukan Talut Mencapai 80 ribu Perlu dikaji lebih jauh Mengingat bumi Baitul Maqdis Tidak muat untuk pasukan sebanyak itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketika dia atau Talut Dan orang-orang yang beriman bersamanya Menyeberangi sungai itu Mereka berkata Kami tidak kuat lagi pada hari ini Melawan jalut dan bala tentaranya Yaitu mereka menganggap jumlah mereka terlalu kecil Dan lemah untuk melawan musuh Mengingat besarnya jumlah musuh Mereka yang meyakini bahwa Mereka akan menemui Allah berkata Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar Dengan izin Allah Dan Allah beserta orang-orang yang sabar Para pemberani Para pemilik iman yang kokoh Keyakinan kuat dan kesabaran Mendorong mereka untuk teguh dalam berperang Dan ketika mereka maju melawan jalut dan tentara Mereka berdoa Ya Rob kami Limpahkanlah kesabaran kepada kami Kukukalah langkah kami Dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir Mereka memohon kepada Allah Agar diberi limpahan kesabaran Agar hati mereka tentram dan tidak goyah Agar penirian mereka teguh dalam peperangan Melawan musuh-musuh yang kuat Mereka memohon kepada Allah Agar diberi limpahan kesabaran Agar hati mereka tentram dan tidak goyah Agar penirian mereka teguh dalam peperangan Melawan musuh-musuh yang kuat Mereka memohon keteguhan lahir batin Dan memohon kemenangan atas para musuh-musuh kafir Yang mengingkari ayat-ayat dan nikmat-nikmat Allah Allah yang maha agung Kuasa Mendengar Melihat Bijaksana Lagi maha teliti Mengabulkan permohonan dan permintaan mereka Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah Yaitu dengan daya, kekuatan, dan pertolongan Allah Bukan karena kekuatan dan jumlah mereka yang sedikit itu Sementara jumlah musuh yang begitu banyak dengan persenjataan lengkap Seperti yang Allah sampaikan di tempat berbeda Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan badar Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya Quran Surah Ali Imran ayat 123 Firmannya Dan Daud membunuh Jalud Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah Dan mengajarinya apa yang dia kehendaki Ini menunjukkan keberanian Daud Ia membunuh Raja Jalud hingga membuat pasukannya runtuh Tak ada peperangan lebih besar melebih terbunuhnya Tak ada peperangan lebih besar melebihi terbunuhnya Raja Di tangan musuh dalam peperangan Karena kemenangan ini Pasukan Talud meraih banyak sekali rampasan perang Menawan para pasukan pemberani Kalimat iman terjujung tinggi di atas berhala-berhala Para wali Allah menguasai musuh-musuhnya Dan agama yang benar menang di atas kebatilan serta para pembelanya Asudi menyebutkan dalam riwayatnya Daud adalah anak bungsu Mereka 13 bersaudara Semuanya lelaki Daud mendengar Talud, Raja Bani Israel Berkata kalau mendorong Bani Israel untuk membunuh Jalud dan pasukannya Siapa yang bisa membunuh Jalud Akan ku nikahkan dengan putriku Dan aku sertakan dia dalam kekuasaanku Daud memiliki keahlian melontarkan batu besar dengan kencang Saat berada dalam perjalanan bersama Bani Israel Ada sebongkah batu memanggil-manggil Daud Bawalah aku Karena dengan aku kau akan membunuh Jalud Daud lalu mengambil batu itu Setelah itu mengambil dua batu lain yang ia letakkan dalam kantong Saat dua kubu saling berhadapan Jalud maju lalu menantang berduel Daud maju menghampiri Lalu Jalud berkata padanya Mundur, aku tidak mau membunuhmu Daud menyahut Tapi aku ingin membunuhmu Daud kemudian mengambil tiga bongkahan batu itu Lalu ia letakkan dalam alat pelontar Ia tarik Lalu ia lesakan secara serentak Ke arah Jalud hingga kepala Jalud pecah Akhirnya pasukan Jalud melarikan diri Talud memenuhi janjinya Ia nikahkan Daud dengan putrinya Ia diberi wewenang Dan ia jalankan wewenang itu dengan baik Daud semakin dihormati di kalangan Bani Israel Mereka lebih mencintainya daripada Talud Mereka menyebutkan Talud iri pada Daud dan bermaksud membunuhnya Talud melancarkan rencana licik untuk tujuan itu Namun tidak berhasil Ulam memelarang Talud membunuh Daud Namun Talud tidak memperdulikan nasihat itu Talud menyerang dan membunuh pasukan Daud Hingga hanya menyisakan sedikit di antara mereka Namun setelah itu Talud bertobat Menyesal dan melepaskan diri dari kesalahan yang pernah ia lakukan Ia sering menangis Keluar menuju pemakaman Lalu menangis disana hingga air matanya membasahi tanah Suatu ketika Ada suara memanggil-manggil dari dalam kubur Wahai Talud Kau telah membunuh kami saat kami masih hidup Dan kau pun masih saja menyakiti kami setelah kami mati Kata-kata itu kian membuatnya sedih sekali Dan semakin merasa takut Setelah itu ia bertanya-tanya Adakah seorang alim Agar ia biasa menanyakan tentang permasalahan yang ia hadapi Apakah ia masih bisa bertobat Memangnya kamu masih menyisakan seorang alim pun Hingga pada akhirnya Ia ditunjukkan pada salah seorang wanita ahli ibadah Wanita itu kemudian membawa Talud pergi ke makam Yusha bin Nun Para ahli tafsir menyebutkan Wanita tersebut kemudian berdoa kepada Allah Yusha bangkit dari kubur lalu bertanya Apa sudah kiamat? Wanita itu menjawab Tidak Tapi Talud ingin bertanya kepadamu Apakah ia masih bisa bertobat? Yusha menjawab Ya Ia harus melepaskan diri dari kekuasaan Lalu pergi berperang di jalan Allah hingga terbunuh Setelah itu Yusha mati kembali Talud kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Daud Kemudian bersama 13 anaknya Talud berperang di jalan Allah hingga mereka semua terbunuh Itulah firman Allah SWT Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah Dan mengajarinya apa yang dia kehendaki Demikian riwayat yang disebutkan Ibn Jarir dalam At-Tarih Bersumba dari Jelur As-Sudi dengan sanatnya Sebagian isi kisah ini perlu dikaji lebih jauh Muhammad bin Ishaq mengatakan Nabi yang dibangkitkan dari kubur Lalu memberitahukan kepada Talud Bahwa ia masih bisa bertobat adalah Ilyasa bin Akhtu Pendapat ini juga dituturkan oleh Ibn Jarir Taklabi menyebutkan Wanita tersebut membawa Talud ke makam Samuel Lalu Samuel mencelat Talud atas berbagai hal yang telah ia lakukan Riwayat ini lebih tepat Mungkin yang dimaksud adalah Talud mimpi bertemu Samuel Bukannya Samuel bangkit dari kubur dalam kondisi hidup Karena kejadian seperti ini adalah mujizat seorang nabi Sementara si wanita tersebut bukan seorang nabi Ibn Jarir menyatakan Para pemilik kitab Taurat menyatakan Rentang waktu antara Talud berkuasa Hingga terbunuh bersama anak-anaknya adalah selama 40 tahun Wallahu'alam Selamat menikmati Selamat menikmati